Halo semuanya kembali lagi bersama gue rohas Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi siang sore dan malam Nah kali ini gue mau coba bahas tips membeli motor membeli atau memilih membeli aja lah ya kalau memilih taruh milih di parkiran lagi atau milih di pekarangan orang bahaya maling namanya hehehe Nah tips membeli motor versi gue sekali lagi ini versi gue pertama kita tentukan budget Nah budget yang mau kita tentukan bisa berupa harga motor atau budget cicilan per bulan kita kalau kita mau belinya secara kredit jangan sampai kita akhirnya milih motor yang over budget ya namanya over budget pasti enggak bagus kalau kita belinya kemahalan beli cash mahal gitu maksudnya di atas budget yang kita tentukan ya yang ada Hai duit cash kita ya berkurang melebihi ekspektasi Hai ntar untuk kebutuhan yang lainnya repot kalau kita budget angsurannya melebihi eh ekspektasi itu lebih repot cash per bulanan kita terganggu cuy Hai nah makanya yang paling utama adalah tentukan budget nah setelah kita menentukan budget jenis atau kondisi barangnya maksudnya kita mau beli yang motor baru atau motor second kita harus tentukan Hai kita harus tentukan tuh jangan sampai rencananya beli motor baru Hai karena Hai keping keinginan kita enggak apa enggak cukup melebihi budget atau melebihi dana yang kita punya kita jadinya beli second terus ada apa-apa menyesal ya namanya barang second kita kan enggak tahu kondisi sebenarnya hanya penjual yang tahu kecuali kita dapat penjual yang jujur itu Hai kalau kebetulan jadi lebih tenang ngambil yang baru Wow Hai nah setelah kita menentukan kondisi motornya yang kita inginkan Hai sekarang kita tentukan peruntukannya maksudnya peruntukannya ini nantinya motor itu dipakai untuk untuk apa sih untuk sehari-harika untuk sanmori ajaka untuk disewain untuk di ojekin untuk kita nge-gojek misalnya atau Oh grab atau apalah ojek online yang lain kita harus tentukan itu Hai karena dengan menentukan peruntukannya Hai kita bisa memilih jenis motor yang seperti apa yang harus kita beli Hai kemudian Hai yang ketiga kalau nggak salah Hai kita Hai eh eh baca situasi dan kondisi lalu lintas kondisi lalu lintas yang akan kita lewati ya yang ini bisa diskip lah kalau peruntukannya hanya untuk sanmori kalau peruntukannya untuk keseharian kayak gue nah kita bisa harus membaca situasi dan kondisi lalu lintas yang akan kita lewati nah kebetulan kondisi lalu lintas yang gue lewati bikin itu macet udah jauh macet Hai jadi gue bisa satu setengah jam di perjalanan nah atas dasar hal tersebut kalau gue ini ya gue jadinya milih motor Matic Hai gua pilih motor Matic karena kalau macet itu enak cuma gas rem gas rem Oke itu kira-kira eh opsi-opsi utama atau kriteria utama dalam memilih motor tadi budget kondisi kondisi kendaraan baru atau second peruntukannya untuk apa untuk keseharian kalau gue terus situasi dan kondisi lalu lintas yang akan dilalui dan gue kena macet dari empat kriteria itu ya gua milih motor Matic Hai nah kemudian ada kriteria-kriteria pilihan lain misalnya model mau yang seperti apa mau yang agak sporty mau yang ekstrim mau yang retro nah kemarin kalau gua kebetulan gua lagi pengen banget retro karena gue pengen banget pakai helm cakil kayak gini nih cuma karena mau mau pakai helm cakil tapi gua jadi pengen motor retro biar cocok oke Hai kriteria berikutnya gue harus beli motor yang baru-baru disini ya kondisinya baru tadi di kriteria pertama itu maksudnya baru disini adalah anak-anak dari pabrikan ada sesuatu yang baru dia terhadap motor itu gitu ya kalau Hai mungkin lu pada udah tahu ya kalau matic retro apa aja sih Hai ya dari Honda ada Scoopy Suzuki ada leds Yamaha ada Vino Hai apa lagi ya ada lagi enggak yang lainnya Hai nah Hai kemudian dengan kriteria bahwa harus ada sesuatu yang baru Hai pada waktu itu gua Surveidong gotanya teman-teman gua yang didilar atau yang di leasing mana yang ini ada model barunya kasih yang ini adalah pembaruan apa Hai gitu nah karena yang satu itu tidak ada pembaruan dan mes hanya ada pembaruan di apa stripping pada saat itu Hai kemudian untuk yang ini yang akhirnya jadi gua ambil dia ada Hai pembaruan jadi dari mesin yang di seri sebelumnya mesinnya 115 ya kalau nggak salah di awal 2016 pada saat itu dia mengeluarkan seri terbaru 125 CC dengan teknologi baru juga udah pada tahu motor gua apa ini nah Oh atas dasar hal tersebut Hai jadi gua pilih motor ini karena tadi kan mengerucut tiga itu ya jika yang satu pembaruannya hanya cuman di stripping yang satu lagi enggak ada pembaruan nah yang satu lagi ada pembaruan di kapasitas mesin dan teknologi Hai akhirnya jadilah gua ambil yang itu Hai jadi gitu ya karena kriteria ha gua hanya itu gua pilih ini gua mau ngesampingkan hal-hal lain yang enggak major gitu ya Hai ya kayak ya nantilah di review di video selanjutnya gua akan coba mereview motor gua ini kayak gitu hai oke jadi kalau disimpulkan tips membeli motor Hai tentukan ada empat kriteria utama pertama Hai Hai budget kedua kondisi kendaraan ketiga peruntukan kendaraan keempat hai eh kondisi lalu lintas nah kemudian ada kriteria tambahan Hai pertama model Hai terus yang kedua Hai ya ada bebas semua kriterianya mau ditambahin apa dan kalau gue gue pilih ada seharus ada sesuatu yang yang baru dengan motor itu gitu bro Hai Oke kayaknya segitu dulu mudah-mudahan pada suka dan mudah-mudahan bermanfaat Hai silakan dikomen di-like di subscribe atau di-share Hai terima kasih sudah nonton thanks for watching wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jauh